Nah ini proses pemberangkatan para jemaah dari Indonesia Dan ini koper-kopernya sudah disiapkan Nah ini para tamu Allah yang akan bertolak ke Tanah Susi Mekah Untuk melaksanakan ibadah umroh Semoga selamat sampai tujuan Semoga berkah Bapak juga Semoga sehat yang penting ya Fiammanillah Ibu semua Semoga semuanya sehat lancar ya Fiammanillah Semoga nanti ketemu lagi ya Gak bisa ketemu lagi nanti Insya Allah nanti ketemu lagi setiap tahunnya ya Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar sahabat girwi semuanya Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Seperti biasa Umi Gilbi mengingatkan Bagi yang belum sholat Ayo dong sholat dulu ya Jangan lupa juga ngajinya Karena itu semua wajib dan penting Jangan sampai bosen Umi Gilbi bilang seperti itu Karena sebaik-baiknya adalah Mereka yang selalu mengingatkan kebaikan Alhamdulillah hari ini Umi Gilbi Sedang ada di Tanah Suci Madinah Al-Munawaroh Umi Gilbi berdiri ada di tengah-tengah Bangunan perhotelan yang sangat megah Mungkin untuk para jemaah yang sudah pernah Umroh pasti tidak asing lagi dengan suasana seperti ini Suasana yang sangat dirindukan Oleh para jutaan umat muslim yang ada di dunia Ini depannya adalah Hotel Moventik Dan disini juga ada Hotel Toiba Toiba Shopping Center Dan ada Hotel Toiba juga Di depan sini ada Hotel Madinah Hilton Nah pada siang hari ini Umi Gilbi sedang jalan sendirian Tidak jadi masalah Karena sudah biasa jalan kemana-mana sendirian Ini di depan ada ini nih Ada tempat wudu dan tempat air minum Masya Allah Cuman airnya ini lagi kosong nih Nah di hari ini Umi Gilbi mau ngajak sahabat semua Untuk melihat bagaimana suasana di sekitaran Masjid Nabawi Kalau mau ke Masjid Nabawi itu Tinggal jalan saja ke sana langsung deh sampai Kita mau melihat di Hotel Nuzul ini Ada beberapa jemaah umroh dari Indonesia Dan dari berbagai travel yang ada di Indonesia Umi Gilbi mau meliput bagaimana suasana keberangkatan para jemaah Indonesia Dari kota Suci Madinah menuju ke kota Suci Mekah Al-Mukarramah Untuk menjalankan ibadah umroh Nah Alhamdulillah wa syukurillah Pada hari ini Umi Gilbi bahagia Sungguh bahagia Karena banyak sekali para jemaah yang sudah berdatangan Semoga selanjutnya adalah giliran Antuna semua yang sedang menonton video ini Untuk menjadi tamu Allah kebaikullah Amin Allah kema'amin Nah di depan ini Sudah berderet Bis-bis sapko Ini adalah bis-bis Yang akan menghantarkan Para jemaah umroh dari Indonesia Untuk bertolak ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah Kita nyebrang dulu Bismillahirrohmanirrohim Kita nyebrang Nah ini adalah bis-bis Yang siap menghantarkan para jemaah Nah Dan ini adalah Para jemaah umroh Yang akan langsung bertolak Ke Mekah Ke Masjidil Haram Beliau-beliau Adalah para tamu Allah Yang nantinya akan mengambil mikot Ke Masjid Bir Ali Yang ada di Madinah Nah ini proses pemberangkatan Para jemaah Dari Indonesia Masya Allah Ini bisnya ada banyak sekali Ada satu Dua Tiga Empat Ada empat bis Dan ini Koper-kopernya Sudah disiapkan Dan sudah dimasukkan beberapa Kedalam Bisnya Masya Allah Ini juga ada Para Bapak-bapak Yang masih menunggu Untuk Masuk ke dalam bis Masya Allah Alhamdulillah Inilah proses Pemberangkatan Para Jemaah Indonesia Yang dari Madinah Menuju ke Kota Suci Mekah Untuk melaksanakan Ibadah umroh Semoga beliau-beliau Yang akan bertolak ke Mekah Dan akan melaksanakan Ibadah umroh Mendapatkan Umroh yang Mabrur Jalannya Nanti Tidak ada halangan apapun Diberikan kesehatan Keselamatan Tentang ada kekurangan apapun Nah Alhamdulillah Umi Gilbi ini Ketemu dengan Pembimbingnya Atau Mutawif Assalamualaikum Ustaz Sehat Waalaikumsalam Mungkin suaranya Agak dikerasin Soalnya ada suara mobil Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Ini sehat Dengan Ustaz siapa? Ismail Ustaz Ismail Dari mana Ustaz? Dari Madura Dari Madura Masya Allah Ini adalah Ustaz Ismail Yang membimbing jemaah dari Smart Umroh Smart Umroh Travel dari Jakarta Dari berbagai kota Masya Allah Dari Malembang Dari Jogja Oh banyak ya? Banyak ya Dan Sebanyak 162 jemaah 162 jemaah Dan sekarang Mau bertolak langsung ke Birli Untuk melaksanakan Mikot Mikot di Birli Mikotnya di Birli Alhamdulillah Untuk jemaahnya sendiri Ada berapa bis semuanya? Semuanya ada 4 bis Ada 4 bis 162 Alhamdulillah Semoga Ustaz Sehat Semoga bisa menjalankan Amanah dengan sebaik mungkin Mengayomi para jemaah Umroh Melayani dengan Seikhlas mungkin Semoga Ustaz Dapat ganjaran Pahala yang tidak terhingga Karena sudah memuliakan Petemu Allah Izin Ustaz Untuk mereview Kedalam bisnya Jazakilah Kairan Kasirun Yuk Sekarang kita akan Review Kedalam bisnya Nah Ini para jemaah Yang sudah Masuk sebagian Dan kita akan Masuk ke dalamnya Iya boleh Ustaz Mari Nah kita akan Review Kedalamnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Nah ini Para tamu Allah Yang akan bertolak Ke Tanah Susi Mekah Untuk melaksanakan Ibadah Umroh Semoga Ibu-ibu Dan bapak-bapak semua Yang mau Melaksanakan Ibadah Umroh Diberikan keselamatan Kesehatan Menjadi Umroh Yang Mabrur Dan semoga Bisa kembali Ke Tanah Susi Madinah Dan Mekah Semoga rezekinya Lancar Semoga ibu-ibu semua Dalam lindungan Allah SWT Nah ini Sahabat semua Para tamu Allah Yang Allah muliakan Menjadi Pilihan Allah Semua Wajah-wajahnya Berseri Bersinar Masya Allah Ibu gimana Perasanya Mau bertolak Ke Mekah Sehat Seneng Alhamdulillah Nah ini Wajah-wajah Yang akan Berangkat Ke Kota Suci Mekah Ibu sehat Ibu Alhamdulillah Semoga selama Sehat Sampai tujuan Ibu semoga Sehat Semua Kita akan Jalan ke belakang Kita akan Lihat ya Nah ini Ibunya Sudah bawa-bawaan Sehat Ibu ya Semoga selamat Sampai tujuan Semoga berkah Bapak juga Semoga sehat Yang penting ya Kuat Lancar Rezekinya Semakin berkah Nah ini ibunya Assalamualaikum Ibu Salam Nah ini adalah Para temu Allah Yang Sebentar lagi Mau berangkat Dan ini Ada Bu Zulfa Sehat Alhamdulillah Semoga selamat Sampai tujuan Sehat Mohon maaf Lahir batin ya Sama-sama Ini Bu Zulfa Kita nanti Insya Allah Ketemu lagi Tahun depan Dan tahun-tahun berikutnya Amin Amin Ke bawah lagi ya Sehat ya Assalamualaikum Semoga nanti ketemu lagi ya Amin Amin Tidak bisa ketemu lagi nanti Insya Allah Nanti ketemu lagi Setiap tahunnya ya Amin Amin Tidak hanya satu bus ini Ternyata bisnya Sangat banyak sekali Alhamdulillah Ustaz Jazakillah Khairan 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 Sudah diizinkan Semoga perjalanannya lancar ya Ustaz ya Amin Amin Semoga Ustaz juga sehat Dan rombongan pun sehat Amin Alhamdulillah Amin Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Sudah dapet izin Untuk mereview Salah satu bis Dan Alhamdulillah Melihat wajah-wajah Para tamu Allah Sangat bahagia Sangat pengharukan Pokoknya sudah Tidak akan bisa Diungkapkan dengan kata-kata Seberapa bahagianya Seberapa sedihnya Sedihnya karena Sebentar lagi Akan meninggalkan Kota Suci Madinah Dan bahagianya Akan Melaksanakan Ibadah intinya Yaitu Ibadah umroh Semoga Kita semua Allah permudah Untuk melangkahkan kaki Kedua Tanah Suci Mekah dan Madinah Dan semoga kita semua Dalam lindungan Allah Diberikan rezeki yang berkah Diberikan kesehatan Dan Jangan lupa Harus selalu bersyukur Dan bersedekah Itu kuncinya Baik Untuk video kali ini Umi Gilbi pamit undur diri saja Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Illalikoum